Intro Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara bersuci menggunakan tisu? Berbicara mengenai tisu berarti kita akan berbicara mengenai istinja. Nah, istinja itu wasilah yang digunakan dalam beristinja itu ada air dan ada hajar. Yang afdol adalah menggunakan hajar dulu baru air, dua-duanya. Level yang kedua, menggunakan air saja. Level yang ketiga, yang paling rendah adalah menggunakan hajar saja. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan hajar di sini? Hajar di sini jangan kita salah pahami, yaitu hajar al-hurfi, yaitu hajar yang ma'ruf indana. Hajar batu-batu kerikil, batu-batu yang di jalanan yang biasa kita lihat. Bukan itu. Yang dimaksud para fuqoha, hajar di sini bukanlah hajar al-hurfi. Lakin al-muraduhuna al-hajarus syar'i. Apa itu al-hajarus syar'i? Hajar syar'i adalah ma' tawafara fihi syurutul hajarus syar'i. Arba'ah. Yaitu ada empat. Yang pertama, an-yakuna' kawahiran. Benda ini harus suci. Dan yang kedua, an-yakuna' jamidan. Benda ini harus jamit, yaitu bukan berupa cairan. Jamit. Seperti handphone ini. Handphone ini jamit. Kain ini jamit. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah an-yakuna' kawli'an. Anin najasah. Yaitu apa? Dia mengangkat najis. Ada karena ada benda-benda yang jamit. Yang benda-benda jamit. Tapi dia tidak mengangkat najis. Seperti handphone ini. Seperti gelas. Kita tidak bisa gunakan itu untuk beristingja. Kenapa? Karena dia tidak kawli'an. Karena dia tidak bisa mengangkat najis. Yuzil. Kawli'an itu bisa kita maknai muzilan limna' jasa. Syarat yang terakhir adalah syarat yang keempat. Untuk sesuatu ini bisa disebut dengan hajar syar'i adalah an-yakuna' gaira muhtarab. Sesuatu ini bukanlah sesuatu yang muhtarab. Apa itu sesuatu yang muhtarab? Seperti kutubul ilm. Kutubul nahr. Kutubul fiqh. Kutubul tawheed. Kutubul akidat. Bahkan ilm mantik sendiri. Disebut kutubul ilm syar'i. Kutubul balagah. Kutubul hadith. Kutubul tafsir. Dan yang lainnya. Gairu muhtarab juga apa? To'amul adamiin. Waljin. To'amul adamiin seperti nasi. Kita tidak bisa beristingja menggunakan nasi. Waljin. To'amul jin. Seperti tulang. Tulang-tulang kita tidak bisa menggunakan tulang-tulang tersebut untuk beristingja. Pertanyaannya tadi kita kembali ke pertanyaan. Cara menggunakan tisu. Di antara syarat untuk. Nah ini tisu disini berarti sudah memenuhi syarat yang keempat ini. Kan tadi tohir. Tisu tohir. Koli'un najasa. Iya dia koli'un najasa. Yang ketiga jamit. Iya dia jamit. Yang yang keempat. Gairu muhtarab. Dia gairu muhtarab. Tisu ini. Nah lalu di antara syarat untuk beristingja dengan tisu ini atau dengan hajar syarat ini. Salah satunya adalah. Si najis ini tidak boleh bercampur dengan yang lain. Oh iya maksudnya apa? Maksudnya si najis ini jangan tercampur dengan yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya adalah. Oh salah satu syaratnya adalah tisu ini harus kering. Karena banyak maaf. Ini mungkin terjadi kebanyakan ibu-ibu nih. Kebanyakan ibu-ibu. Yang punya anak kecil dia apa namanya membersihkan kotoran anaknya. Banyak yang langsung menggunakan tisu basah. Dan itu sebenarnya kurang tepat. Yang tepat adalah si ibu. Ini banyak sekali ibu-ibu yang sangat mengandalkan tisu basah ketika membersihkan kotoran anaknya. Jadi yang tepat adalah si ibu menggunakan tisu kering dulu sampai bersih. Nah baru dihilangkan asarnya dengan tisu basah. Tisu basah fil akhir kholis. Kalau mau memang menggunakan tisu, tisu basah itu fil akhir kholis. Karena apa? Karena salah satu syarat dari hajar adalah apa? Paniyakuna javan. Benda ini harus kering. Jadi kesalahan-kesalahan yang biasa kita lihat. Mungkin saya suka lihat ibu-ibu. Itu sangat mengandalkan tisu basah untuk membasuh. Untuk menghilangkan kotoran anaknya. Tapi yang tepat adalah pakai yang kering dulu setelah bersih. Kalau memang mau pakai tisu basah, silakan pakai tisu basah di akhir. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!